Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Bedlog Blitar Alhamdulillah malam ini bisa menyapa teman-teman semuanya Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Dan tetap dalam keadaan sehat walafiat Mudah-mudahan semuanya sukses selalu Oke teman-teman malam hari ini agak berbeda Kita lagi berada di depan makam gantung Atau di pesanggerahan Mbah Joyo Dikdan Yang ada di Jalan Melati Kabupaten Eko Tablitar guys Nah ini saya bersama Pak Sutekno Nah ini tadi habis kita makan-makan Kita langsung berangkat menuju makam sini Karena kita janjian diajak beliau Besam Sudin mau mengambil benda pusaka disini ya Nah ini kita tadi janjian jam 10 jam 11 malam Nah ini kita datang duluan disini Nah sambil nunggu beliau Ini mau saya kasih tau ke teman-teman semuanya Situasi dan keadaan makam Mbah Joyo Dikdan di malam hari Nah ini suasananya karena yang pinggir jalan ini rame guys Tapi yang dalam sepi mamping gak ada apa-apa Nah ini suasananya juga agak gelap Tapi masih ada penerangan Nah maaf karena HPnya belum ada lampunya Belum beli lampu guys ya Nah ini suasananya seperti ini ya guys ya Nah ini tempatnya di pinggir jalan Di sebelah baratnya Samsat Kota Blitar Jadi saya sudah ada 3 kali ini bikin video disini Cuma biasanya siang hari ya tidak malam hari Nah karena ini mau sama beliau ngambil benda pusaka disini Kita ngambilnya malam hari gini sambil nunggu nasib Sambil nunggu saya bikin video Biar teman-teman tahu situasi makam Mbah Joyo Dikdan di malam hari Nah ini lokasi depan makam depan rumahnya beliau ya Rumah beliau Mbah Joyo Dikdan Luas banget luasnya ada sekitar kurang lebih 2 hektare ini ya guys ya 2 hektare Memang agak gelap Suasana masih meskipun malam Karena bikin jalan masih agak rame Motor-motor yang lewat suaranya ya Nah ini Nah sambil nonton video ini Jangan lupa ya teman-teman Di like, komen, dan di subscribe Dan di share ke media sosial Biar banyak yang tahu tentang video-video dari Abed Kompilat Dan saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Kepada teman-teman Para lobernya beliau dosa putin Para lover semuanya Para sesama pecinta Solawat Mudah-mudahan kebaikan dari teman-teman Dibalasin ya Allah SWT Nah ini suara motor masih kencang banget ya Mas Afi tidak bisa membalas apa-apa Hanya doa yang saya berikan kepada teman-teman Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan segala rezekinya Dilancarkan segala urusannya Dan yang sakit Dan diangkat penyakitnya Dan disembuhkan oleh Allah SWT Kita hanya bisa berdoa dan berharap Kepada Allah SWT Nah ini Pak Tekno juga lagi bikin video Lagi ngobrol-ngobrol disana Nah inilah suasananya Banyak pohon-pohon Ini yang banyak Ini pohon Ada pohon rambutan Pohon berimbing Nah itu ada pohon linjo Pohon kelapa Memang suasananya gelap Karena malam hari ya Nah ini saya jarang-jarang bikin vlog malam hari Nah ini yang sebelah kiri Nah sekarang kita jalan ke sebelah kanan Kesebelah kanan Depan makam Wah Joyo Dikdan Mudah-mudahan nanti tidak ada aral melintang Tepat pada waktunya Kita mau mengadakan Penarikan benda pusaka Bersama beliau Abah Gus Samsudit Nah ini sama kendaraannya Pak Tekno juga Tapi Pak Tekno itu rumahnya jauh dari saya Ada sekitar 30 kilo ya Pak Tek ya Rumahnya sampean komblitar 30 kilo ya Sekitar 30 kilo sampai 40 kilo Jauh banget Nah ini tadi Pak Tek datang jam 4 Tapi terus diajak sama beliau Kita mau ngonten disini Ya kita nunggu sampai Akhirnya Pak Tek Dia bilang nanti mungkin Pak Tek Mau tidur di tempat saya Karena jauh sudah malam ya Ini luas banget guys ya Sampai sini Ini tembok pagar Tembok depan Depan Pak Tekno Depan Makam maksudnya Pak Tekno Sampai disitu Inilah suasana malam hari Di depan makam Pak Joyo Dikdan Suasana jalan raya masih rame banget Karena ini memang tempatnya di kota Kalau makamnya tempatnya jauh banget Masih di belakang sana Sampai hampir 1 kilo ya jalannya Karena memang tanahnya luas Tidak ada setengah kilo lah Jauh banget Kalau saya lihatin disana Pasti tidak kelihatan remang-remang Nah ini Ini tak butuh disini Di pinggir jalan raya Nah Sampai ngobrol-ngobrol Bikin konten juga Nah ini kalau di depan Saya lihatin Tulisannya seperti ini Nah inilah guys Tapi disini banyak Tadi Blitar Misteri Juga bikin konten Sambil nyekar disini juga Tapi kesini Banyak juga tamu-tamu yang datang Dari luar kota Tadi juga ada yang dari Malang Juga nyekar kembang joyotik dan sini Karena memang ini adalah Leluhurnya Kota Blitar ya Termasuk Pendiri kota Blitar juga Orang sakti yang punya ilmu Rawarontek Atau ilmu Pancasona Informasinya seperti itu Tapi kita tidak tahu Saya tidak tahu ilmu Pancasona itu Seperti apa Katanya kalau dikubur Bisa hidup lagi Kubur hidup lagi Makanya akhirnya Dibikin makam gantung Akhirnya ya Makanya banyak Benda-benda pusaka disini Kita ingin cintu Sama beliaunya Mau narik benda pusaka Jadi sudah izin Sama Juga izin permisi Sama juru kuncinya Bahwa malam hari Mau Narik Benda pusaka disini Mudah-mudahan Jadi Dan tidak ada Arah meruntang Tidak ada halangan ya Ini sudah mulai Seperti kendaraan Meskipun masih ada Satu-satunya Yang lewat ya Maaf kalau hanya Bikin video Di Pinggir jalan Karena kita belum Masuk ke area Makam Jadi ini masih Bikin video Di depan sini aja ya Terima kasih teman-teman Sampai disini dulu Video dari saya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan menjadi Hiburan Buat teman-teman semuanya Oke Terima kasih Sampai ketemu Di video selanjutnya Itu penampakan Pak Tekno Sampai ketemu Di video selanjutnya Terima kasih Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Sampai ketemu Sampai ketemu selamat menikmati